Rizki kita akan Allah tambahkan selalu dan segala sesuatu permasalahan atau hajat-hajat kita insya Allah akan secepatnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salam sejahtera teman-teman semua. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya di channelnya Cengkurniawan. Terima kasih teman-teman semua sudah stay setiap menemani saya di channelnya Cengkurniawan. Saya doakan semuanya agar selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kurang sesuatu apapun Allah mudahkan segala urusannya. Allah bahagiakan hatinya. Allah lapangkan rizkinya dan kita memperoleh keberakahan rizki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua bagi teman-teman yang baru mampir di channelnya Cengkurniawan silahkan terlebih dahulu untuk mendukung channel ini agar bisa terus lebih berkembang dan agar kita terus bisa saling berbagi manfaat dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ketika saya upload video terbaru. Terima kasih. Bagi teman-teman semua sebelum saya lanjut ke pembahasan tentang sholat Jibril silahkan teman-teman semua bisa tulis doa terbaik kalian di kolom komentar dengan tujuan agar kita saling aminkan doa tersebut agar senantiasa hajat-hajat kita dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mohon maaf sebelumnya teman-teman sebelum kita menuliskan doa di kolom komentar alangkah baiknya setiap doa kita yang kita panjangkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala coba deh kita lakukan yaitu dengan cara berdoa dengan cara bersyukur ya. Untuk caranya seperti apa teman-teman berdoa dengan cara bersyukur nanti akan saya tulis di deskripsi sebagai salah satu contohnya atau nanti di kolom komentar ya. Saya tuliskan misalkan seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillah terima kasih ya Allah atas segala karunia yang telah engkau berikan atas nikmat-nikmat yang selalu engkau berikan baik itu nikmat iman, nikmat islam, nikmat sehat jasmani dan sehat rohani dan lain sebagainya. Terima kasih ya Allah atas semua karunia yang telah engkau berikan tiada henti kepada hambamu ini. Intinya kita gunakan kata-kata syukur sebelum kita memulai doa. Sebelum ke pembahasan sedikit ada beberapa komentar atau ada beberapa testimoni yang masuk. Ini dari teman kita, saudara kita. Yang mana beliau mungkin telah mengalapkan sholawat seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah memulai istiqomah, mendawamkan sholawat dan Alhamdulillah semua urusan dimudahkan dan hutang sudah lunas sekarang. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan lagi teman-teman semua, ini mungkin ini akan menyentuh kita ya selain tadi kita hutang lunas ataupun segala urusan dimudahkan. Ini ada saudara kita, mohon maaf. Ini namanya Rahmat Batubara. Ijin share kepada Bang Rahmat. Assalamualaikum saudaraku. Saya pernah mengamalkan sholawat Jibril sebanyak seribu kali. Pada hitungan ke 989, hati saya terasa rindu kepada Rasulullah SAW. Dada terasa sesak maunya, mau menjerit saking rindunya Masya Allah sampai merindingnya. Saya belum pernah merasa kerinduan ini sepanjang hidupku. Masya Allah teman-teman semua. Jadi itulah testimoni tadi yang masih banyak lagi, testimoni yang mungkin untuk sekarang cukup aja dua dulu ya. Yang tadi yang pertama ini, beliau sudah memulai istiqomah menjalankan atau membaca sholawat. Alhamdulillah semua urusannya dimudahkan. Dan hutang-hutangnya pun sudah lunas sekarang. Dan tadi yang kedua, saudara Rahmat Batubara merasakan kerinduan yang sangat seakan-akan beliau ingin menjerit. Dan beliau merasakan baru, katanya baru sekarang merasakan rindu yang sangat teramat. Yang ini rindunya bukan kepada saudaranya, tapi kepada jurnunan kita. Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli alaihi sa'idina Muhammad wa alaihi sa'idina Muhammad. Oke teman-teman, seperti saya katakan tadi, di video kali ini saya akan share tentang sholawat Jibril. mungkin teman-teman sering mendengar atau mungkin teman-teman sudah mengamalkan dan lain sebagainya mungkin sudah tahu dari channel-channel lain disini saya sedikit akan menjelaskan tentang mengapa dinamakan sholawat Jibril karena yang pertama kali mengucapkan sholawat tersebut yaitu Malaikat Jibril ketika itu Malaikat Jibril memberikan pelajaran kepada Nabi Adam ketika Siti Hawa diciptakan oleh Allah Siti Hawa diciptakan Nabi Adam ingin mendekati sebelum itu Nabi Adam diperintahkan untuk membayar mahar terlebih dahulu sebelum mendekati atau sebelum memegang Siti Hawa ketika Nabi Adam bertanya kepada Allah wahai Allah ya Allah apa mahar yang harus saya berikan apa maharnya ya Allah ketika itu Allah memerintahkan Nabi Adam untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad setelah itu barulah Malaikat Jibril membisikkan kepada Nabi Adam yaitu sholawat Jibril sholawat Jibril sholawat Muhammad nah seperti itu teman-teman kenapa dinamakan sholawat Jibril karena yang pertama kali melafazkannya yaitu Malaikat Jibril dengan bacaannya seperti tadi sholawat Jibril itu teman-teman sedikit penjelasan tentang sholawat Jibril bagaimana caranya mengamalkan sholawat Jibril tersebut ada beberapa ulama mengatakan untuk mengamalkan sholawat Jibril yaitu dibaca seribu kali sehabis sholawat Maghrib atau ada juga yang mengatakan seratus kali sehabis sholawat Maghrib untuk hitungan mungkin jumlahnya atau bisa lebih kita bisa kita kalau kita masih sanggup bisa kita tambah bisa kita tambah entah itu seribu, dua ribu, tiga ribu, bahkan sepuluh ribu silahkan teman-teman semua kalau masih ada waktu luang kita tambahkan lebih banyak lagi bersolawat yakin keajaiban atau kelebihan keutamaan dari sholawat tersebut yakin akan kita rasakan kalau saya insya Allah mengamalkan sholawat Jibril yaitu sebanyak 4.444 untuk waktunya kapan? silahkan untuk waktunya teman-teman bisa pilih sendiri sesuai waktu luang teman-teman semua kalau saya seperti biasa tadi mengamalkannya yaitu 4.444 sehabis sholat hajat biasanya sehabis isya saya sholat hajat saya amalkan sebanyak 4.444 kalau kita mau mengamalkan sholawat Jibril ini sangat banyak sekali manfaat atau faidah yang bisa kita rasakan diantaranya yakin kalau kita sering membaca sholawat kita akan lebih dekat dengan Rasulullah SAW dan kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan selain itu juga kalau kita benar-benar yakin dengan cara mendawamkan atau membaca sholawat Jibril atau sholawat-sholawat yang lain sebanyak mungkin insya Allah segala urusan kita akan dipermudah rizki kita akan Allah tambahkan selalu dan segala sesuatu permasalahan atau hajat-hajat kita insya Allah akan secepatnya dikabulkan oleh Allah SWT untuk mengamalkan sholat Jibril tersebut yang tadi sebanyak 4.444 teman-teman semua bisa coba praktekan jangan hanya sesaat tapi kita harus dawam kita harus istiqomah coba teman-teman semua atau kita bareng-bareng saya juga mengamalkan dan teman-teman juga kalau mau agar tercapai semua aja teman-teman semua yuk kita bareng-bareng kita amalkan kita baca sholawat riadoh sholawat Jibril yang tadi 4.444 kita baca selama 40 hari insya Allah mengapa 40 hari? dengan tujuannya supaya kita istiqomah dan kalau kita sudah melewati waktu 40 hari tersebut insya Allah semakin kesana semakin kesana kita tanpa disuruh tanpa kita paksakan lisan kita insya Allah akan dengan mudah melafatkan sholawat Allahumma salli 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 Muhammad atau sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad insya Allah teman-teman semua seperti saya katakan dengan penuh keyakinan teman-teman semua yakin Allah akan mengabulkan setiap hajat kita setiap doa yang kita panjatkan ada pun mungkin doa kita ada yang terhalang karena mungkin dosa-dosa kita teman-teman semua kita istighfar kita perbanyak istighfar kita mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala mungkin yang menjadi penghalang antara doa kita dan ijabahnya antara keinginan kita hajat-hajat kita susah untuk terkabul mungkin dosa-dosa kita masih banyak teman-teman semua entah itu dosa kepada orang tua entah dosa itu kepada pasangan kita dosa kepada tetangga kita atau dosa yang tidak terasa kita lakukan misalkan gibah atau membicarakan orang lain itu sama teman-teman semua mohonkan ampun kita memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang telah kita perbuat supaya doa kita tidak lagi terhalang oleh dosa-dosa kita dan Allah akan segera mengabulkan doa-doa kita yakin semuanya akan Allah kabulkan sesuai dengan kebutuhan kita jadi teman-teman sekali lagi bagi siapa saja yang ingin mengamalkan sholawat jibril tersebut dengan hitungan yang tadi sebanyak 4.444 kita mulai kita mulai sebelumnya kita lakukan sholat hajat atau bebas waktunya kapan teman-teman semua ada waktu luang kita baca sekali duduk baca sholawat tersebut paling tidak satu jam ya kurang lebih satu jam atau bahkan lebih mungkin sebagaimana teman-teman semua melakukannya kita baca sholallah wa'ala muhammad sebanyak 4.444 dan kita coba istiqomahkan selama 40 hari insyaallah kalau kita sudah membiasakan mendawamkan mengistihqomahkan bacaan sholawat tersebut setelah 40 hari insyaallah bahkan mungkin sebelum 40 hari sebelum 40 hari Allah akan datangkan keajaiban kepada kita asal kita yakin doa kita tidak terhalang insyaallah semuanya akan mudah dan selain kita membaca sholawat yang 4.444 itu yang khusus ya bagi teman-teman kalau ada waktu luang ketika bekerja atau ketika di kantor atau ketika dimanapun itu teruslah kita baca sholawat tersebut sebanyak-banyaknya bahkan ada teman salah satu teman kita yang sedang berada di Taiwan beliau membaca istighfar sebanyak seribu kali katanya membaca sholawat sebanyak dua ribu kali itu yang sholawat sholawat sedina Muhammad walayah sedina Muhammad dan beliau mengamalkan sholawat Jibril sebanyak lima belas ribu kali masyaallah itu teman-teman kita loh yang di Taiwan sana akhirnya dari itu kita semua siapapun boleh mengamalkan bacaan sholawat karena ketika kita membaca sholawat satu kali Allah akan merahmati kita sebanyak sepuluh kali teman-teman semua apalagi kalau kita semakin banyak semakin banyak semakin banyak yakin rahmat Allah akan semakin banyak kita raih dan akan semakin mudah segala urusan kita akan semakin dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rezeki kita akan semakin dibanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan semakin barokah nah mungkin cukup sekian penjelasan tentang sholawat Jibril dan bagaimana cara mengamalkannya itu niatkan dalam hati kita semata-mata untuk mencari rada Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk mengagungkan jungjungan kita Nabi Muhammad s.a.w. insyaallah nanti keajaiban-keajaibannya akan datang dengan sendirinya teman-teman semua mohon maaf bila ada salah-salah kata dan bagi teman-teman semua sekali lagi silahkan doa doa terbaik kalian tulis di kolom komentar agar kita sama-sama saling aminkan dan semoga doa doa kita segera Allah kabulkan amin ya robbal alamin terima kasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati